Sidang lanjutan kasus narkotika jadi sabu dengan terdakwa pembeli karaoke Hawaii, Minsai alias Acai, kembali digelar di pengadilan negeri Jampi. Sidang lanjutan ini beragendakan mendengarkan keterangan dari terdakwa Acai. Dalam keterangannya, Acai mengatakan bahwa dirinya sudah mengkonsumsi sabu selama satu tahun dan digunakan secara variasi, yakni pagi dan sore. Di buka persidangan, Acai beralasan menggunakan sabu karena sering bekerja pada malam hari. Dalam persidangan, terdakwa Acai juga menceritakan bahwa awalnya dirinya hanya mendapatkan sabu dari rekan kerjanya, namun lama-kelamaan dirinya ikut ketagihan sehingga memesan dan memakai sabu secara rutin. Perlu diketahui dalam sidang dakwaan Acai, dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Soleh Hansa, Jambi TV